Terima kasih. Yang kecil dipedulikan, apalagi yang besar, ya kan? Tuhan itu peduli pada Anda dan saya. He cares for you. Dan kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Karena itu jangan cepat-cepat konklusi, karena manusia itu cetek sekali pikirannya. Karena itu saya beri judul hari ini, kita belajar dari Bapak Yaakub. Allah bergulat dengan kita supaya tidak berhenti, tidak berakhir maksudnya. Tidak ada endingnya sentence kalimat itu nanti di poin 1, 2, 3. Tapi tulis dulu judulnya Allah bergulat dengan kita, supaya, supaya apa ya? Nantikan dulu kita buka ayatnya. Kejadian. Kejadian 32. Percaya dulu ya, dengan segenap hati sebelum melihat apa-apa, karena iman itu mendengar, bukan melihat sesuatu. Tuhan itu nyata. Yakini dulu dengan segenap hati bahwa Tuhan itu real dalam setiap pergumulan kita. Nah, dalam cerita Yaakub ini, kita akan pelajari sesuatu. Kita lihat ayat 22, pergumulan Yaakub dengan Allah. Pada waktu itu, pada malam itu, Yaakub bangun dan ia membawa kedua istrinya. Kedua budaknya, perempuan dan kesebelas anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Tunggu dulu, kapan sih malam itu? Ayat 22 bunyinya begini. Pada malam itu, Yaakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan sebelas anaknya. Mereka rame-rame menyeberang tempat penyeberangan sungai Yabok. Yaakub dalam transisi, tapi transisi itu membahayakan. Belakang ada laban, dia nggak bisa pulang. Kan dia barusan meninggalkan, meninggalkan kampung halaman mamanya. Yaakub kan terbuang, selama 20 tahun di situ. Dia kerja rodi, digonta ganti seleri. Yaakub pergi hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh, beserta tongkat. Tapi dia kembali dengan ternaknya yang banyak. Tapi bukan berarti sudah enak atau nyaman hidupnya, karena di depan dia menghadapi Esau. Orang-orang berkata, Esau datang nih, kok kamu ada di depan sana? Ingat ya, Esau yang dendam sama dia, yang mau bunuh dia, makanya Yaakub lari. Esau ini dendam kesumat karena diambil hak kesulungannya, ditrik lah ceritanya, ditipu daya. Nah, Esau ini bukan datang sendiri. Orang-orang Yaakub memberitahu, kakakmu Esau datang dengan 400 orang, gagah perkasa semuanya. Waduh ini kayaknya mau bunuh dia. Manusia kan pikirannya begitu. Dikit-dikit yang negatif itu muncul dulu. Manusia itu memang bakat iman, tapi iman yang salah. Coba lebih gampang berharap sama Tuhan atau kehilangan pengharapan? Ayo. Mana lebih mudah beriman sama Tuhan? Beriman sama Tuhan itu butuh dengar firman. Gak otomatis, manual. Tapi kalau kita kehilangan pengharapan, gak usah dengar apa-apa, diam-diam, sunyi-senyap aja, tiba-tiba bisa kalap, panik, kalut sendiri. Manusia memang bakatnya Adam dan Hawa. Gravitasinya selalu menjauhi Tuhan, selalu lari. Daud gak bisa lari nih. Posisinya dia, posisi dia kejepit. Depan kena, belakang kena. Gimana? Pernah gak kita berada di dalam posisi seperti itu? Supaya Anda mengerti, sebelum nanti muncul seorang malaikat bergulat. Yaitu Yesus Kristus di perjanjian lama. Hadir sebagai manusia bergelut dengan Yaakub. Sebelum muncul itu, Anda harus tahu konteksnya. Yaakub dalam kondisi yang sangat stres sekali. Dan dia menyebrang ke tempat penyebrangan sungai Yapok. Berarti dia sebrangkan semua ternaknya, anak, istrinya. Kesebrang sungai Yordan, masuk tanah kanaan atau kembali ke tanah perjanjian. Inilah terakhir kalinya Yaakub menginjakkan kaki di sebelah timur sungai Yordan. Dia masuk ke sebelah barat. Dia kembali pulang ke rumah ayahnya Isaac. Tapi ketemu sama Esau dulu. Waduh, ini posisi gak enak. Ini posisi susah bagi dia. Dia stres luar biasa. Dia ketakutan setengah mati. Ini dia seperti orang yang mau disembeli. Udah. Kayak seperti ini, pikiran dia selalu tertuju kepada skenario terburuk. Atau skenario terpuruk. Ingat ya, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Hanya karena Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan gak ada. Hanya karena Tuhan belum menjawabmu, bukan berarti Allah belum mendengarmu. Hanya kali ini, Tuhan memilih untuk bergulat dengan dia. Bukan keluarkan dia mentah-mentah dari masalah. Allah akan bergelut dengan seorang manusia. Mengapa? Karena Tuhan masih memproses hambanya. Ada proses yang tidak bisa dibaypas. Harus lewat masalah. Bukan berarti Tuhan yang bawa persoalan. Biasanya manusialah. Manusialah penyebab masalahnya sendiri. Mana pernah sih Tuhan itu buat kita jatuh? Mana pernah sih Tuhan itu buat kita bodoh? Manusialah yang selalu ambisi. Manusialah yang selalu gegabah. Tapi Tuhan bisa pakai loh. Problema kita itu membentuk kita menjadi seperti Kristus. Nilai kekal itu melebihi nilai duniawi. Ujung-ujung maksimal pol-polan gitu ya. Kita mati itu. Itu hanyalah gak sampai 100 tahun. Jarang orang hidup lebih dari 100 tahun. One century. Kita hidup selamanya di sorga itu nilainya tak terbilangkan. Bayangkan 100 tahun, tambah 100 tahun, 1 juta tahun, semiliar tahun. Dan terus menerus namanya hidup kekekalan. Sengsaramu sekarang itu, sengsara kita, tidak artinya dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Kehilangan materi, dalam bahaya, semua itu apa artinya? Kalau itu bisa mengerjakan perkara yang indah, nan kekal di dalam kita. Yaakub menyebrang, tapi dia mengambil keputusan yang benar. Dia sebrangkan semua kawanan, ternak, domba, istri, anak. Ingat ya, ini pesan Tuhan. Apapun terjadi atas hidupmu, atau apapun yang belum terjadi. Dan juga, sesetres apapun anda, please remember this, atau ingatlah. Langkah maju itu langkah yang benar. Jangan mundur dari Tuhan. Yaakub maju, sebrang. Dia tahu Tuhan yang suruh dia ke arah tanah perjanjian. Hatinya tertuju pada janji, sekalipun susah sekali. Pokoknya, apapun terjadi, kalau anda tidak tahu mau melangkah kemana, melangkah ke depan itu paling benar. Selalu memandang ke atas itu paling betul. Never, never retreat. Tidak boleh mundur. Karena faith, iman itu artinya, tidak mundur ke belakang. Ingat itu ya, iman itu tidak mundur sama sekali. Ya, mungkin memajunya dengan mencucur air mata. Bahkan beberapa orang dengan pelu darah. Kita itu maju berdarah-darah. Maju terus. Pantang mundur. Karena satu-satunya jalan iman, itu ke depan. Lari bukan jalan Tuhan. Mundur bukan jalan Tuhan. Kembali ke masa lalu juga bukan jalan Tuhan. Maju ke depan. Bersama dengan Tuhan. Yaakub tidak peduli, dia majukan. Padahal seharusnya menurut saya, kalau sampai diserang beneran, lebih baik kan diseberang Yordan. Kan dia bisa lari, sana kan masih harus menyeberangi air, apalagi kalau Yordan, sungai Yordan lagi pasang. Kalau saya jadi Yaakub main aman, sudah diseberang sungai Yordan, di sisi kanan atau di sisi sebelah timur, dia seberangkan dulu. Itulah iman. Iman itu percaya dulu. Melihat nanti. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Wow. Waktu Yaakub tertinggal seorang diri setelah menyeberangkan, dia letih sekali. Muncullah, mendadak muncullah seorang laki-laki, misterius, misterius sekali, bergulat sama dia. See, not until you feel alone or lonely, God will not appear to you. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu merasa sendiri dulu. Sungguh-sungguh kiri-kanan tidak ada pertolongan ke manakah, bukan ke manakah aku dapat pergi. Ini loh ayat yang saya pikirkan. Ini, aku melayangkan pandangan, pandanganku. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku. Bukan dari gunung itu, ini gunung itu. Pertolonganku datang dari Tuhan, the maker of heaven and earth, pembuat langit dan bumi. Tuhan izinkan Yaakub seorang diri. Itu bagi kita alone. Atau mungkin tidak alone lah, kita ada orang di kiri-kanan, tapi kita feeling lonely. Itu saat tepat untuk mencari wajah Tuhan. Saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Itu waktunya mencari wajah Tuhan. Nah, bukan Yaakub yang cari gara-gara loh ya. Bukan Yaakub yang bergulat dengan dia. Coba baca sekali lagi ayat 24, dan tinggallah Yaakub seorang diri. Oke, kita mengerti. Tuhan tunggu sampai dia sendirian. Baru Tuhan mewahyukan. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Tidak tanggung-tanggung, sampai fajar, menyingsing, sampai pagi. Ini yang saya sebut the wrestling Christ. Kristus yang bergulat. Ini Yesus Kristus. Di perjanjian lama, nanti ditanya nama, dia tidak mau beritahu. Karena sakral. Ini bukan malaikat. Kalau malaikat selalu memberikan identifikasi. Kalau Allah selalu berkata, aku adalah aku. Tidak usah banyak tanya. Kamu tidak layak. Ini Yesus. Saya sebut Yesus Sang Pegulat. Dia menggulati. Atau bergelut dengan Yaakub. Karena Anda harus tahu sifat Yaakub. Yaakub itu halot sekali orangnya. Orangnya licin sekali. Bahkan terkesan, bukan cerdik. Tapi licik. Yaakub itu orangnya banyak sekali lemak-lemak karakter yang tidak perlu. Bagaimana dia bisa menjadi Bapak Israel kayak begitu. Tuhan harus gelut sama dia. Untuk mengkikis kedagingannya. Karena selama ini dia merasa, aku loh pintar ngomong. Aku ini pandai. Selalu pinta. Selalu bakat konspirasi. Apa yang aku mau, aku selalu dapat. Lu gak kasih. Gua curi. Yaakub kan begitu. Koko punya hak kesulungan. Aku trik. Aku akan jebak dia pakai kacang merah. Semangkuk doang. Orang ini pintar sekali. Lika-liku sekali. Dia kira Tuhan juga bisa digituin. Tuhan sini. Dipegang di kerahnya. Sini Tuhan. Bless me. Berkati aku. Sini. Help me. Sini Tuhan. Answer me. Jawab aku. Tolong aku. Berkati aku. Kali ini Yaakub ketemu sama seseorang yang lebih hebat dan lebih kuat. Selama ini semua orang bisa dia manipulasi. Ketemulah sama Tuhan. Dan Tuhan kalahkan dia. Yaakub ini orang yang terlalu banyak. Dia ini belum menyerah sama Tuhan. Ini orang bukan hanya berulah. Orang ini susah dipegang ekornya. Gitulah kata orang-orang zaman dulu. Maka Tuhan gulat dengan dia. Kasih dia sebuah pelajaran kasih. You bisa. Kamu bisa memanipulasi siapapun. Tapi jangan lupa aku ada di atasmu. Tuhan maha kuat. Tuhan maha kuat. Tuhan mahatau. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yaakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Masa sih Allah tidak bisa mengalahkan seorang manusia. Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus di sini. Di perjanjian lama. Seperti seorang malaikat. Seperti seorang malaikat dalam wujud manusia berjumpa sama Yaakub. Ingat nanti ya. Yesus juga berjumpa sama Yosua. Sebagai panglima bala tentara Allah. Hampir-hampir sama Yosua diajak gelut. Tapi diberitahu tanggalkan sepatumu tempat kamu berdiri itu suci. Ketika ditanya kamu kawan atau lawan. Dia tidak memberitahu. Karena dia tidak se-level dengan kita. Dia berkata tanggalkan sepatumu. Ketika ditanya kamu lawan atau kawan. Tanggalkan sepatumu. Langsung tahu. Malaikat tersebut bukan malaikat biasa. Dan tidak berada di liga kita. Waktu ini juga. Dia gelut sama Yaakub. Nih. Saya ajar kamu untuk menundukkan diri sama aku. Saya ajar kamu. Bagaimana caranya untuk berserah. Saya ajar kamu. Bagaimana nurut. Saya ajar kamu bagaimana tulus. Saya ajar kamu. Untuk tahu diri. Bahwa kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Kau tidak berhak kecewa sama aku. Siapa kau kira dirimu. Wow. Tuhan datang. Gelut sama dia. Ayo. Dibutuhkan persoalan. Kadang-kadang membuat orang keras itu untuk menunduk. Dibutuhkan problema. Untuk membuat orang yang hatinya itu. Lika-liku untuk bisa. Akhirnya. Seperti domba. Yang nurut sama gembalanya. Luar biasa ya. Dan orang itu tidak bisa mengalahkan. Yaakub. Kok bisa? Karena Tuhan disini tidak pakai kuasa supranaturalnya. Fisik manusia. Gelut semalaman. Padahal. Tuhan dengan mudah kalahkan dia. Buktinya ketika ia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kekuatan manusia. Ini orang memang orang paling keras sedunia. Kira-kira gitulah. Ini orang paling pengku. Paling stubborn. Paling kelas kepala. Secara manusia. Daging dengan daging. Yaakub tidak bisa kalah. Langsung Tuhan turun tangan. Tinggal disentil doang. Dia pukul sendi pangkal pahanya. Langsung pincang seumur hidupnya. Bayangin. Hanya dipegang. Alkitab mengatakan di bahasa Inggrisnya. And he touched Jacob's hip. Tidak dipukul. Bahkan just touch. Secara manusia tidak ada orang lebih keras dari Yaakub. Tidak ada orang lebih susah dijinakkan. Seperti Yaakub. Ini kuda liar yang tidak bisa jinak sama sekali. Anjing yang paling galak pun masih bisa jinak. Tapi kalau serigala itu hewan liar. Oh jangan sampai makan Tuhan. Yaakub adalah tipe orang yang beriman. Namun makan Tuhan. Tuhannya itu mau dimakan. Hari itu dia tahu diri. Kamu tidak berada di level Tuhan. Luar biasa. Pernahkah Anda melihat orang yang keras sekali. Angkul luar biasa. Ketika problema bertahun-tahun. Menunduk sama Kristus seperti ini. Bukan berarti Tuhan kasih diamat persoalan. Tapi Tuhan memakai persoalannya. Untuk mengajarkan penundukan diri. Tuhan bukan benci. Tuhan lakukan itu untuk kebaikannya. Karena hanya orang yang menundukkan pada Kristus. Yang bisa menikmati berkat-berkatnya. Allah tidak punya maksud untuk membunuh. Membinasakan. Itu iblis atau setan. Allah punya maksud mulia. Supaya memberikan orang itu masa depan penuh pengharapan. Versi Tuhan. Bukan versi orang itu. Tuhan itu selalu memberi kita disiplin. Tongkat gadanya bukan untuk menghancurkan. Karena aku tidak punya rancangan kecelakaan. Tapi aku mau menambahkan sejahtera untuk sekarang. Bukan berarti problemamu hilang. Supaya dari sejahteraku ini. Nanti ku bawa kau. Engkau pada masa depan. Yang telah ku rancangkan. Tuhan itu izinkan. Tahu gak problema itu juga satu versi. Atau satu cara. Tuhan bergelut dengan kita. Tuhan bergulat. Tapi semakin dia merasa dirinya kuat. Bisa. Yaakub ini kan percaya dirinya luar biasa. Ini over pede sekali. Dia merasa semuanya itu bisa dirancangkan. Semua itu bisa dengan otaknya. Ini memang pintar Yaakub ini. Apa yang gak bisa sih? Hak sulung pun gue curi. Laban pun gue kelabui. Saya kelabuin dia. Apapun bisa. Hari itu. Dia ketemu dengan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan. Tidak bisa dikontrol sama dia. Dipukullah pangkal sendinya. When you feel you are strong. He will defeat you. Waktu anda merasa anda kuat. Dia akan mengalahkanmu. Dia akan memukul sendi pangkal pahamu. Dia akan mengizinkan kehidupan atau hidupmu mengalahkan dirimu. Tapi coba lihat ayat 26. Lalu kata orang itu. Biarkanlah aku pergi. Saud Yaakub. Kan dia sudah mau pergi nih. Biarkanlah aku pergi sebelum Fajar ya. Karena Fajar telah menyingsing. Saud Yaakub. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Kedengarannya masih ngotot ya. Padahal gak loh. Kalau anda baca di Hosea 12 ayat 5. Gak usah dibuka. Di sana dituliskan bahwa Yaakub itu dari kecil. Dari kandungan. Belum bisa berpikir. Sudah bisa pegang tumit kakaknya si Esau. Tapi kali ini ketemu sama malaikat. Dia merengek. Alkitab mengatakan. Dia memohon kepada malaikat itu. Dengan siapa dia bergulat. Dia memohon kepada malaikat itu. Agar memberkati dirinya. Dan dia memohonkannya. Dengan mencucurkan air mata. Di Hosea. Kedengarannya masih ngotot. Sahut Yaakub kan. Ini bukan sahut-sahutan. Sahut Yaakub disini adalah erangan. Ketika dia berkata. Lord. Dia menangis. I will not let you go. Dan dengan rendah hati dia berkata. Bless me. Berubah tuh Yaakub. Dari yang alot keras. Pengku bersikuku. Stubborn. Sombong sekali. Merasa bisa sendiri. Tidak perlu Tuhan. Tuhan hanya tambahan. Aku pintar ngomong loh. Fasilida. Pintar otaknya. Bisa memikirkan. Gimana caranya strategi. Untuk mendapat yang ku inginkan. Wah. Sehari itu. Dengan berserah. Dan dengan air mata. Kata Hosea. Dia berkata. Please don't go. Jangan pergi. Bless me. Dengan air mata. Yang mulai berlinang-linang. Berkaca-kaca. Di kedua bola matanya. Dia memandang Tuhan. Dengan rendah hati. Dan berkat. Dan menyahut begini. Lord. Have mercy on me. Tuhan. Kuserahkan. Jiwaku kepadamu. Berbelas. Kasihanlah. Wow. Kira-kira seperti itu. Gimana? Tuhan hajar dia. Kalau sudah demikian. Coba baca. Ya. Ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya. Siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Ayat 27. Ketika dia berserah. Tuhan langsung tanya. What's your name? Masa Tuhan gak tahu? Tapi Tuhan suruh dia ngaku. Ngaku kalah. Tuhan suruh dia ngaku. Ngaku salah. Tuhan suruh dia ngaku. Ngaku tak berdaya. Sahutnya. Anda bisa rasa gak? Sahutan kali ini penuh dengan getaran. Sahutnya. Ya, 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 Yaakub. Mau tahu kata Yaakub? Yaakub itu artinya. Aku penipu. Ya Tuhan. Aku itu orang yang memang begini. Gak baik biakku dari dulu. Aku ini punya karakter flow. Aku ini punya cacat karakter. Tuhan. Aku tipu kanan kiri. Itu jadi karirku selama ini. I'm sorry. Dengan menundukkan kepala. Dia menyahut. Ya, 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 Yaakub Tuhan. Wow. Saya kira Tuhan akan marahi dia. Pukul lagi kali ini. Bukan hanya pangkal pahanya. Kalau perlu seluruh pahanya sekalian. Ayat 28. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebut lagi Yaakub atau penipu. Tetapi Israel. Wow. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau kah kalah? Bukan. Dan engkau menang. Ini hebat loh. Ketika Tuhan tanya sama dia namamu siapa? Yaakub. Di situ dia hancur hati. Saya bisa bayangkan dia menangis. Tadinya gelut gagah perkasa. Lu kira lu siapa? Aku Yaakub. Kamu gak tahu ya? Setelah Fajar menyingsing. Iya ya. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan apa-apa. Aku ini gak layak apa-apa dari Allah. Tuhan. Kasih aku remah-remah. Just bless me berkati aku. Tuhan tanya. Namamu siapa? Yaakub. Setelah itu Tuhan berkata. Namamu bukan lagi Yaakub. Dia menengada. Namamu bukan lagi penipu. Tapi Israel yang artinya. I rule. Israel itu artinya God rules. Atau Allah memerintah. Mulai hari ini. Aku yang memerintah atas hidupmu. Hidupmu adalah responsibility tanggung jawabku. Ketika kau berserah. Berkat kau akan terima. Lalu Tuhan berkata begini. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Dan manusia. Dan engkau menang. Masa Tuhan ngaku kalah? Lebih tepatnya Tuhan ngalah. When we are weak. In his hands. Waktu kita lemah di tangannya. Tahu gak? Waktu itu. Dia kuat. Tuhan ngalah. Waktu dia sok-sok gaya. Dipukul sama Tuhan. Waktu dia berserah. Allah mengalah dan berkata. Yaakub. Tuhan gak berkata aku kalah loh. Tuhan berkata engkau menang. Pernah gak kita lagi bergulat dengan anak kita. Bercanda. Main-main dong. Main-main saja. Ayah dan anak. Dan putranya biasanya. Saya punya dua anak laki-laki. Satu anak perempuan. Kalau sama anak-anak cowok saya. Wah gulat-gulatan. Kadang-kadang saya izinkan diri. Bukan kadang-kadang. Selalu saya ngalah. Waktu mereka kecil. Gak mungkin lah mereka bisa menang sama saya. Saya orang dewasa. Tapi saya kalah. Aduh-duh kalah-kalah-kalah. Wah senang mereka. Yeay. Wah hebat kamu. Kamu kuat. Kamu menang. Untuk membangun rasa percaya dirinya. Don't worry. Tuhan yang akan membangun percaya dirimu nanti. Tugasmu hanya berserah. Nanti Tuhan yang akan berkata. You know. Kalau Tuhan sudah berkata. Tahu gak. Wah itu pewahyuan. Aku akan berbuat ini. Aku akan lakukan itu. Tapi ketika kita marah sama Tuhan. Tuhan kan bilang silahkan. Jalan sampai tabrak semua. Nanti datang ke sini. Saya selesaikan marahnya. Tapi juga harus balut lukanya. Kan lebih pinter segera aja masuk ke hadiratnya. Datang aja dengan hancur hati. Dan berkata. Lord. I need help. Aku butuh pertolongan. Alamu itu kuat. Dan Tuhan itu nyata dalam pergumulan kita. Hanya karena dia belum memberi kita mujizat. Jangan cepat-cepat ambil konklusinya. Ayat 29. Bertanyalah Yaakub. Katakanlah juga namamu. Tetapi saatnya. Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yaakub di situ. Yaakub menamai tempat itu. Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tapi nyawa aku tertolong. Lihat siapa. Siapa yang sebenarnya menang. Kan Tuhan. Tapi Tuhan ngalah. Gini loh. Kalau kita itu lemah. Lemah ya. Bukan pasrah yang gini loh ya. Ya sudah. Mau apa. Bukan. Tapi berserah itu bukan begini. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu Tuhan. Terjadilah. Tuhan. Aku butuh pertolongan. Tuntun saya. Aku tidak akan lepaskan Tuhan. Orang yang bisa ngomong begitu. Tuhan akan berkata. Your life. My responsibility. Itu pun tanggung jawabku. Dan Tuhan akan berkata. Kamu menang. Nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati penial. Dan Yaakub pincang karena pangkal pahanya. Kenapa ya diizinkan pincang ya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakub. Pada otot pangkal pahanya. Mau tahu gak. Saya mikir-mikir. Kenapa sih harus pakai dipukul pangkal pahanya segalanya. Supaya Yaakub tidak merasa itu halusinasi. Orang itu bisa ragu suatu hari. Dia bisa berkata. Itu asli atau mimpi ya. Karena pengalaman itu begitu real. Begitu nyata. Tetapi tidak ada saksi kan. Jadi Yaakub mikir. Bisa aja suatu hari imannya lemah dan berkata. Ah mungkin waktu itu hanya halusinasi aku. No no. Sama Tuhan dikasih tanda. Bahkan kecelakaan pun seolah-olah musibah. Itu pun kasih karunia. Untuk dia ingat perjanjiannya dengan Tuhan saat ini. Yaitu when you are weak I am strong. Waktu kamu lemah aku kuat. Tuhan kasih dia satu kepincangan. Kepincangan itu pun gentle reminder. But this was also real. Semua ini kejadian nyata. Bukanlah rekayasa pikiran Nuhai Yaakub. Tuhan itu nyata dalam pergumulan kita. Dari waktu ke waktu. Dari satu poin ke poin berikutnya. Tuhan akan kasih kita tanda. Bahkan secara fisik. Bahwa Allah ada di sana. Pernah nggak kita mau lari dari Tuhan. Tiba-tiba dicegah. Tiba-tiba aja. Mandadak aja. Ada aja rambu-rambunya. Entah kita ketemu siapa dan apa. Itu tanda-tandanya Tuhan. Cepat-cepat mengerti. Itu kepincangan yang Tuhan kirimkan dalam kehidupanmu. Mau laju dihentikan. Seperti ada remnya. Ketemu itu. Ketemu ini. Kejadian ini. Kejadian itu. Allah itu bergulat dengan Anda. Kadang-kadang ada masalah yang langsung keluar. Ada masalah yang harus sabar. Ya. Sekarang saya jawab judul itu. Allah bergulat dengan kita supaya. Supaya apa? Satu. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kalau Anda berada dalam problema berlama-lama. Don't worry. Sehari demi sehari. Masalah hidup Anda. Setiap hari kan ada kesusahannya sendiri. Take it a day at a time. Percayalah. Tuhan itu sudah ada di ujungnya. Cuman hari-hari ini Allah masih bergulat dengan Anda. Nikmati prosesnya. Pastor Filip ngomong gitu. Nggak pernah ngalami. Siapa bilang kita semua punya pergulatan sendiri. Ya. Dan setiap hari kita harus nikmati prosesnya. Karena nikmati prosesnya pun masih sakit. Lebih payah lagi kalau kita nggak nikmati prosesnya. Karena prosesnya menyakitkan. Kalau kita nggak nikmat. Double sakit. Nggak punya pilihan sih. Saya harus nikmati prosesnya Tuhan. Kalau nggak saya bisa mati di tengah. Saya bisa kecolongan. Iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan. No. I must enjoy God's proses. Even though sekalipun proses itu sama sekali tidak enjoyable. Tidak nikmat. Siapa sih suka ketika diproses oleh Tuhan. Bukankah dikatakan di Alkitab ketika Tuhan menyesah anaknya. Ya kan. Dan duka cita yang mendahului kemenangan itu. Di perjanjian baru. Siapa ketika seorang itu disiplin sama Tuhan. Itu nggak mengenakan. Tapi nanti coba bayangkan. Tuayan kebenaran yang akan dia raup dalam hidupnya setelah masa-masa susah. Itu yang harus diperhitungkan. Kemuliaannya itu loh. Nggak sebanding dengan rasa sakit sekarang. Ya. Nah yang pertama apa namanya Allah bergulat dengan kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan sedang mengkikis kedaginganmu dan kedaginganku kedua. Allah bergulat dengan kita supaya kita belajar berserah penuh kepadanya. Because in surrender and in trust is found God's blessing. Restu Tuhan itu dalam surrender kita waktu kita berserah. Dan waktu kita percaya. Bedanya berserah dengan pasrah apa? Bedanya sini. Berserah itu jodohnya percaya. Pasrah itu juga kayak berserah. Tapi pasrah itu jodohnya nggak percaya. Yang membedakan berserah dan pasrah itu rasa percaya. Pasrah itu udah lepas, lepasan. Udah. Udah nggak percaya. Berserah itu juga lepaskan. Tapi lepaskan dalam percaya. I surrender all. Aku tahu Tuhan, aku lakukan bagianku. Tuhan lah yang menentukan. Bedanya di iman. Terakhir, Allah bergulat dengan kita supaya, ini dia, ini tujuannya ya. Catat ini. Supaya kita diberkatinya. Dengan sifat yang baru. Tahu nggak nama Yaakub diganti jadi Israel? Dari penipu menjadi Allah memerintahnya? Disitulah Allah menjadikan seorang Yaakub ciptaan baru. Masalah itu bisa mentransformasi kita. Ujungnya itu berkat materi bisa dikembalikan seperti Ayub. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun Tuhan kasih replacement-nya. Nanti akan ada orang-orang baru dalam hidupnya. Tetapi, coba Anda teliti dengan seksama. Orang yang keluar dari masalah dalam Tuhan ya. Mereka akan punya sifat yang baru. Seolah-olah dapat nama yang baru. Yaakub lewat pergulatan ini, mendapat nama baru jadi Israel. Sekarang, Anda nurut Yaakubnya, atau nurut Israelnya, saya ini mau ikut manusia lama saya, atau mengikuti manusia baru saya? Setiap kali saya dirudung masalah, keluar lagi, saya semakin diperbaharui. Seolah-olah dapat nama baru lagi. Setiap kali saya keluar dari sebuah masalah, saya nggak bisa kembali lagi kepada manusia lama saya. Bukan sebelum saya bertobat terlalu panjang. Ya, terlalu di belakang. Saya nggak akan bisa kembali ke manusia lama saya, sebelum saya masuk masalah itu. Karena setelah saya masuk masalah itu, saya keluar jadi ciptaan lebih baru, saya jadi lebih dewasa. Saya jadi lebih tough, lebih kuat orangnya. Bukan jadi lebih pinter sih, tapi jadi lebih bijaksana. Masalah yang ku alami belakang itu, nggak perlu di-hair lagi di depan. Dari sekarang sampai saya mati, atau sampai Tuhan panggil kembali, saya nggak akan pernah melakukan kebodohan atau kesalahan itu lagi. Karena masalah tersebut, mengajarkan saya hikmat-hikmatnya. Sehingga saya berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tahu nggak, di ujung setiap problema kita, ada sifat dan nama baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Itu pahalamu, membuatmu berjalan dalam berkat-berkat Tuhan seumur hidupmu. Lihatlah itu, Tuhan berkhidmatmu. Haleluya. Saya beritahukan, kalimat ini, kalimat hikmat, inilah karunia berkata-kata dengan hikmat. Setiap problema, ada tanggal kada luarsanya. Saya ulang, Tuhan baru berkata, masalahmu ada jatuh temponya. Itulah sebabnya ketika kita diproses sama Tuhan, jangan buat masalah baru. Supaya nanti jangan lama diher berkali-kali. Saya ajak kita sama-sama beriman sekarang untuk hari kita keluar. Beberapa orang, seketika, instan. Jangan iri sama mereka yang begitu. Berarti Tuhan sudah cukup bergulat. Beberapa di antara Anda satu bulan, beberapa tiga bulan, beberapa berapa tahun. Tapi percayalah, tanggal kada luarsanya problemamu itu sudah di RSVP, sudah direservasi sama Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita percaya sama-sama. Masukkan di live chat, tuliskan masalah Anda supaya nggak jadi gosip orang lain yang melihatnya. Anda bisa secara umum saja katakan masalah keuangan, masalah hukum, atau kesalahan masa lalu mengejarku, atau masalah rumah tangga, atau apa. Tuliskan sekarang, tuliskan di live chat ini. Saya akan tumang tangan dan bersyafaat. Bersyafaat artinya, mendoakan on your behalf, mendoakan dari sisimu, menjembatani kelemahan imanmu. Mari kita sama-sama menopang iman satu sama lainnya. Ulurkan tanganmu. Yang tulis live chat, ya tentunya pakai tangannya untuk ketik ya, yang di komentar. Tapi sekarang yang free tangannya, ulurkan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Hamba berdoa, mari kita yakini sama-sama beriman ya. Saya enggak tahu semua indah pada waktunya, waktu hanya Tuhan yang tahu dalam kedaulatannya. Tapi saya ajak kita sama-sama yakin, masalahmu itu ya, masalah Anda itu ada RSVP, jatuh tempo, waktu, ada tanggal, kadaluarsa, bahkan jamnya. Mari kita sekarang sama-sama dengan iman, terima dulu solusi itu. Bukan solusi, tapi kita terima tanggal ilahi itu. Mari kita sama-sama imani, terima di dalam nama Yesus. Waktu Anda ketik ini sekarang, saya klaim, tanggal keluar dari masalah. Tentunya kita semua inginnya cepat-cepat keluar, tapi biarkan serahkan ke tangan Tuhan, belajar nunduk, sama yang maha kuasa. Belajar nunduk seperti padi, kepada Kristus seperti ini. Mari kita sekarang, tapi kita imani dulu, bahwa ada jatuh temponya, ada tanggal kadaluarsa, ada tahun yobelnya, ada tanggal aku keluar, ada saat aku bebas. Pada hari engkau berkenan, engkau akan melepaskan aku. Aku percaya Tuhan, engkau akan sembuhkan. Aku percaya, ada mujizat terjadi. Mari kita RSVP, mari kita reservasi. Imani, katakan dalam nama Yesus, semua bilang begini, dalam nama Yesus, aku terima, tanggal ilahi, untuk masalahku selesai. Sekali lagi, katakan, aku terima, waktu ilahi itu, jatuh tempoh problem aku. Usai. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, terima kasih kami, mari kita bersyukur sama Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya, jangan putus asa, jangan kecewa, jalani sehari demi sehari, hingga keluar dari masalah, yang terus melilitmu ini. Dalam nama Yesus, thank you Lord. Letakkan tangan, saya melihat ada satu orang, yang perutnya besar sekali, entah kenapa, kayak kembung gitu, keras. Ah, Anda sudah berhari-hari, atau sekian lama, Anda tidak bisa BAB, maaf. Aku berbicara pada perut itu, di dalam nama Yesus Kristus, untuk kempis kembali, saluran pencernaan Anda lancar, Tuhan menyembuhkan Anda. Dan seseorang, dengan radang di kantung kemihnya, rasa sakit di sana, tentunya masalah, ke kamar mandi, yang akan terus-menerus, Tuhan juga sembuhkan, di dalam nama Yesus Kristus, radang, pergi. Aku perintahkan, saat ini juga, hengkang, pilur Yesus menyembuhkan. Yang dililit, dengan persoalan-persoalan, yang tadi kita sudah doakan, sekali lagi, perbaharui iman dan hatimu, sebab Tuhan, belum selesai denganmu. Kalau Tuhan bergulat, asal Tuhan yang bergelut dengan Anda, Anda aman. Asal Tuhan yang berkendali, Anda aman. Terimalah berkat, dari Allah Bapamu, yang selalu merancangkan, sesuatu yang baik. From the wrestling Christ, the Son of God, anak Allah, yang maha tinggi, Yesus Kristus. Dan dari Allah Rauh Kudus, menyertai hidupmu, dari kemuliaan pada kemuliaan, percayalah, Tuhan sudah menunggu, pada titik kemenangan. Dalam nama Yesus, Haleluya. Amin. Praise the Lord.